Halo guys, kembali lagi dengan tutorial Premiere Pro Video kali ini adalah tutorial cara membuat text reveal di Premiere Pro Atau biasa disebut juga dengan tulisan muncul ya Efek text reveal ini sering juga digunakan untuk membuat tulisan judul yang ditampilkan pada video Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita simak cara membuat efek tulisan muncul di Premiere Pro Nah, pada tutorial ini, saya ingin membuat sebuah tulisan pada sebuah klip video Pertama-tama, saya akan tambahkan videonya ke timeline Kemudian aktifkan Type Tool atau tekan tombol T pada keyboard dan buat sebuah tulisan di layar preview Setelah itu, langsung klik 3 kali pada tulisannya untuk memblok tulisannya Kemudian pada panel Efek Controls, perbesar ukuran tulisannya jika diperlukan Lalu atur menjadi Center Align dan ubah gaya tulisannya sesuai keinginan teman-teman Nah, untuk mengatur tata letak tulisannya pada video Buka panel Essential Graphics dengan cara mengakses menu Windows di bagian atas Kemudian klik Essential Graphics Kemudian pada panel Essential Graphics di sebelah kanan Buka pengaturan Edit dan posisikan tulisan yang dibuat tadi ke tengah-tengah frame Teman-teman sudah bisa menutup kembali panel Essential Graphics jika sudah selesai Mengatur posisi tulisannya Nah, kembali lagi ke panel Efek Controls untuk mengatur jarak antar huruf Atau mengembah warna tulisannya dan style lainnya Oke, langkah selanjutnya Geser posisi klip tulisan untuk mengatur posisinya pada video Dan rak ujung klip tulisan tersebut Untuk mengatur durasinya pada video Lalu disini saya akan membuat garis di bawah tulisan menggunakan Pen Tool Tapi sebelumnya nonaktifkan terlebih dahulu klip tulisan dengan mengklik area yang kosong pada timeline Selanjutnya, pilih Pen Tool atau menekan tombol P pada keyboard Dan ke Layar Preview Di Layar Preview ini, saya akan membuat sebuah garis di bawah tulisan Kemudian, menggunakan Move Tool Atur klik garis pada timeline agar sesuai dengan durasi klip tulisan Dengan cara menyeretnya dan menerak ujung klipnya Kemudian, ke panel Efek Controls lagi Tepatnya di bagian Pengeditan Shape Centang opsi Stroke untuk memperluas garis dengan cara mengklik dan menyeret angkanya Langkah selanjutnya adalah menganimasikannya Agar lebih luasa, tutup pengaturan motion dan appearance dengan mengklik tanda panahnya Nah, kemudian nonaktifkan centang Uniform Scale Lalu, posisikan playhead kembali ke awal Dan ubah nilai horizontal scalenya menjadi 0 Dan klik tombol berbentuk stopwatch di samping tulisan horizontal scale untuk membuat keyframe yang pertama Selanjutnya, posisikan playhead beberapa frame ke depan dan ubah kembali nilai horizontal scalenya menjadi 100 Untuk membuat keyframe yang kedua Nah, jika teman-teman putar videonya Garis yang di bawah tulisan akan beranimasi muncul dari arah kiri ke kanan Nah, disini saya akan membuatnya muncul dari tengah-tengah Dan kedua ujung garis memanjang ke arah kiri dan kanan Jadi, saya harus posisikan ancor pointnya ke tengah Caranya, klik tulisan ancor point pada efek controls Dan pada layar preview, geser pengontrolnya yang berbentuk lingkaran ke tengah-tengah garis Putar lagi videonya untuk melihat hasilnya Agar pergerakan animasinya tidak terlalu kaku, perlu memperlambat pergerakan awal munculnya garis Caranya, blok kedua keyframe tersebut Lalu klik kanan Dan pilih easy in Selanjutnya, saatnya menganimasikan tulisan agar terlihat bergerak muncul keluar dari garis Pertama-tama, menggunakan move tool, klik pada klip tulisan Kemudian, pindahkan playhead ke posisi di mana animasi garis berakhir Yaitu posisi keyframe kedua Kemudian, ubah posisi tulisan ke bawah sampai bagian atasnya tepat berada di garis Lalu, klik tombol berbentuk stopwatch di samping position Agar membuat keyframe awal untuk animasi tulisan Lalu, geser playhead beberapa frame ke depan dan seri nilai position Sampai tulisan terlihat berada di atas garis untuk membuat keyframe akhir Nah, coba putar lagi videonya dari titik awal untuk melihat pergerakan animasinya Jika teman-teman masih belum puas dengan pergerakan animasinya Teman-teman bisa merubah-rubah posisi keyframe awal dan akhir Dan mainkan lagi videonya untuk melihat hasil animasinya apakah sudah sesuai dengan keinginan teman-teman Contohnya, saya mau ngebobak posisi kedua keyframe tulisan Karena ingin membuat tulisannya terlihat mulai muncul setelah pergerakan animasi garis berakhir Nah, untuk membuat tulisannya terlihat muncul keluar dari garis Saya perlu crop klip tulisan bagian bawah garis Agar tulisannya tidak terlihat sebelum animasi tulisan dimulai Caranya, buka panel effects dan ketikan crop di kotapan carian sampai opsi efek crop muncul Kemudian syarat crop tersebut ke klip tulisan pada timeline Lalu, kembali ke panel effects controls Tepatnya di pengaturan crop Saya perlu menyeret nilai bottom Sampai cropannya hanya sebatas sisi atas tulisan Sehingga, saat animasi tulisan mulai bergerak Tulisan seolah-olah muncul keluar dari garis Nah, selanjutnya mengamati hasil editan Pindahkan playhead ke titik awal dan putar kembali videonya Untuk melihat gabungan animasi garis dan tulisan Amati kembali hasil editannya Agar pergerakan animasi tulisan tidak terlalu kaku Sama seperti tadi, blok kedua keyframe tulisan Klik kanan Kemudian pilih temporal interpolation Dan pilih easy in Nah, disini saya ingin mengamati kembali animasinya dengan memutar video dari awal Sampai tahap ini hasilnya sudah sesuai dengan keinginan saya Tapi saya ingin membuat animasinya bergerak agar lebih cepat Oleh karena itu, saya perlu mengatur posisi semua keyframe agar lebih berdekatan Saya putar lagi kembali videonya untuk mengamati pergerakan animasinya Sepertinya masih agak sedikit kaku di bagian akhir Oleh karena itu, saya ingin membuat animasi tulisan bergerak lebih lambat Di bagian akhir dengan cara memblok kedua keyframenya Klik kanan Kemudian pilih temporal interpolation Kemudian easy out Putar kembali videonya untuk mengamati hasilnya Nah, hasil animasinya sudah sesuai dengan yang saya inginkan Tapi mungkin teman-teman juga ingin agar di akhir klip garis dan klip tulisannya diberi animasi kebalikannya Agar efek text revealnya terlihat lebih menarik Caranya mudah saja Klik klip garis pada timeline Posisikan playheadnya ke akhir Kemudian klik keyframe pertama Lalu langsung saja copy dengan cara menekan tombol control dan tombol change secara bersamaan Dan langsung paste dengan menekan tombol control dan V secara bersamaan Untuk membuat keyframe yang keempat Lalu klik keyframe kedua Copy seperti tadi Untuk membuat keyframe yang ketiga Posisikan playhead kira-kira berjarak dari keyframe keempat Sama seperti jarak antara keyframe pertama dan kedua Lalu paste dengan menekan tombol control dan V secara bersamaan Nah, demikian juga dengan klip tulisan Pastikan move to active Dan klik pada klip tulisan di timeline Lalu pindahkan playhead ke posisi sebelum animasi garis mulai bergerak Klik keyframe pertama Copy Dan langsung paste untuk membuat keyframe yang keempat Untuk membuat keyframe yang ketiga Geser playhead ke kiri berjarak dari keyframe keempat Sama seperti jarak antara keyframe pertama dan kedua Lalu klik keyframe kedua Kemudian kopikan dan langsung paste Nah, hasil animasinya sudah ada di bagian awal Munculnya tulisan dan sebelum tulisan hilang Inilah di hasil akhirnya teman-teman Itulah tadi tutorial cara membuat efek text reveal di Premiere Pro Jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu Atau ingin memberi saran Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe Untuk mendapatkan video-video tutorial lainnya Dari channel K4R Studio Sampai jumpa! Kolom komentar di 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 kol